Ya, pasti di rumah orang ataupun umat muslim di rumah ini pasti banyak sekali sajian dari sapi ataupun kambing, baik di sate ataupun di gula begitu ya. Tapi ternyata tidak banyak orang juga yang berani mengonsumsi daging kambing. Anggapannya karena daging kambing ini menyebabkan darah tinggi dan juga meningkatkan kolesterol yang masih melekat kuat begitu pandangan di setiap orang. Tapi tidak hanya itu, aroma tidak sedap pun sering menjadi alasan ini kalau orang bilang bandot begitu. Nah, ini padahal daging kambing sebenarnya baik untuk kesehatan asalkan proses pengolahan juga pola konsumsinya ini dilakukan dengan benar. Taukah Anda kalau daging kambing memiliki banyak kandungan yang baik bagi tubuh? Diantaranya protein, zat besi, vitamin B6 dan B12. Namun masyarakat masih cenderung takut untuk mengonsumsi daging merah satu ini. Untuk memaksimalkan manfaat daging kambing, sebaiknya kurangi penggunaan santan saat mengolahnya. Selain itu, Anda harus cermat dalam memilih bagian daging kambing yang akan diolah. Otak itu kolesterolnya tinggi, kemudian bagian muka itu dominan kulit. Kemudian bagian-bagian lain seperti bagian yang sangat berlemak di daerah iga dan perut, kita juga kurangi konsumsinya termasuk menghindari bagian jerohan. Selain khawatir terkena kolesterol dan darah tinggi, masalah aroma tak sedap dari daging kambing membuat tak banyak orang mau mengolahnya. Ada beberapa kiat yang dapat membantu mengurangi aroma kurang sedap pada daging kambing. Salah satunya yakni melumuri daging kambing dengan rempah-rempah dan lemon sebelum diolah. Selain itu menambahkan kapulaga, cengkeh, dan jahe saat proses pengolahan daging kambing yang juga bisa menjadi alternatif. Kalau kita kasih garam itu si kandungan yang cairan yang di dalam kambing itu pasti keluar dengan sendirinya. Kita bersihin boleh, cuman jangan kena air. Itu tetap bagus, dia punya kondisi dagingnya itu tetap bagus. Atau misalnya pakai dapur payah. Proses memasak pun memegang peranan penting dalam mengonsumsi daging kambing. Jika daging kambing diolah dengan proses yang benar, seperti pada olahannya yang satu ini yaitu dengan menggunakan proses shiring, dapat menjaga protein yang terkandung di dalam daging kambing. Selain itu proses tersebut juga dapat mengurangi aroma tidak sedap yang biasanya terjadi pada daging kambing. Rizka Rizliya, Bandung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.